Oke gue mau jelasin kenapa Tapi kan sebelumnya gue udah jelasin kan Sistem inflamasi itu apa Inflamation itu Yang itu loh kalo misalnya kalo lo ketusuk sama paku Terus karena udah banyak komplikasi Sel darah putih itu Ini gue Ntar lo liat videonya sendiri ya Kau salah judulnya sistem respon inflamasi deh Nah kenapa bisa jadi Masalah medikal Bahkan bisa Gak efektif gitu malah counterproductive Kayak ngebackfire gitu Misalnya kayak Severe bacterial infection Padahal cuma bakteri doang Tapi inflamatornya itu agak lokal Misalnya kayak gue berdarahnya di tangan nih Salah bakteri tapi sadis gitu Malah gue inflamasinya seluruh tubuh Jadi kayak efek-efek inflamasinya itu ditemukan di seluruh tubuh nih Kayak gini nih Kan kalo harusnya kan blood vessel dilatnya itu kan yang di bagian lukanya doang Tapi kalo inflamatornya menyebar gitu Bisa aja semua bagian tubuh gue Tumpul udarnya dilat semua Bahkan kalo dilat berarti apa Tekan darahnya mengecil kan Kalo lu lupa hukum fisikanya namanya apa ya Kalo misalnya kayak gue megang selang air nih Terus kalo selang airnya Awalnya gede Terus kalo gue bagian depannya itu Gue kecilin Apa sih namanya Gue tekan pake jempol gue Itu kan makin kecil kan jadi makin cepet Nah tapi kalo makin lebar ini Dalam kasusnya ini blood vesselnya bakal drop kan Nah itu bakal jadi masalah medical gitu juga Terus kalo yang lain ini kan nih contoh bakterinya itu Rheumatoid arthritis sama chronic obstructive pulmonary disease Terus apa sih kendalanya itu Atau solusinya itu kita bisa bikin drugs Orang-orang udah bikin drugs yang bikin Kayak virus attacknya sama single transition pathway Yang kompleks banget yang bisa nge-reduce inflammatory Jadi orangnya sembuh Itu doang sih Udah itu doang Ini nih nih Ini yang gue jelasin di akhir video Itu juga bisa di reduce juga Udah itu doang Di akhir video sistem respon inflamasi Bukan video ini Oke udah Makasih